Salam Jumat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran euronomi Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Ring Aja, Genius, Dana, Sakupu, Shopee Pay Ataupun mobil banking yang kita miliki Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan Lalu, tekan tombol konfirmasi Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan Silahkan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi Besin tuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS Selamat memberi dengan kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4 Mei 2021, kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Efesos 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Demikian firman Tuhan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur adalah karakter orang beriman. Bahkan jikalaupun hidupnya penuh tantangan, penuh kesusahan yang bisa saja dalam bentuk kesusahan ekonomi, bentuk penyakit, atau kesusahan-kesusahan lainnya, namun karena imannya, seseorang akan dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Ada sebuah cerita tentang seorang penggubah lagu yang bernama Fanny Crosby. Dia sudah menciptakan, menggubah hampir 7.000 lagu dalam lagu-lagu gerejawi, lagu-lagu rohani. Salah satu diantaranya adalah, ku berbahagia, selamat di tangan Yesus, dan lagu-lagu lainnya. Menariknya, Fanny Crosby adalah seorang penggubah lagu yang sudah mengalami kebutaan sejak dia masih berumur 6 minggu. Hingga suatu ketika, dalam masa ketuaannya, seseorang pernah berkata, apakah pernah terlintas di dalam pikiranmu bahwa Tuhan sudah berlaku tidak adil bagimu dengan membuatmu buta sejak berumur 6 minggu? Lalu, apakah yang menjadi jawaban dari Fanny Crosby? Fanny Crosby berkata, seandainya saya boleh meminta saya ingin supaya kebutaan saya langsung saja sesaat setelah saya dilahirkan ke dunia ini. Dan, apa yang menjadi sukacita saya, jika saya mati, maka hal pertama yang akan saya lihat adalah Tuhan yang di surga. Menarik pengalaman hidup seseorang yang tetap mampu bersyukur walaupun dia sedang menghadapi situasi yang terkadang tidak diimpikan, diharapkan, atau diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang banyak orang yang ketika mendengarkan ucapan untuk senantiasa bersyukur menjadi menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana caranya? Apalagi jika kesusahan atau situasi atau keadaan yang tidak mengenakkan sedang menghinggapi perjalanan kehidupanku. Banyak orang yang mendasarkan ucapan syukurnya kepada situasi dan keadaan yang dia hadapi. Jika hidupnya mendapatkan apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Jika hidupnya berada di atas, jika dia memiliki sesuatu yang sangat dia impikan selama ini. Kita boleh katakan kehidupan seseorang ucapan syukurnya tergantung kepada keadaan yang dia dapatkan pada saat tertentu di dalam kehidupannya. Tetapi dia akan mengalami kesulitan dan susah untuk bersyukur ketika dia tidak mendapatkan atau dia merasa bahwa hidupnya belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita diingatkan kembali. Oleh karena itu, apakah yang seharusnya menjadi dasar bagi orang beriman untuk bersyukur? Apakah keadaan atau situasi atau apa-apa saja yang sudah dia miliki menjadi dasar dia bersyukur? Tentu, sebagai orang yang beriman, kita akan mengatakan tidak. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, itu semua akan berakhir. Itu semua akan hilang. Tetapi, ada satu hal yang tidak berakhir, ada satu hal yang tidak akan hilang, yang harus kita senantiasa syukuri di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih lagi daripada istilah dan pernyataan itu, Allah lah yang memiliki aku. Senantiasa, di segala tempat, dalam segala situasi, baik duka maupun suka, baik miskin ataupun makmur, baik ketika aku di atas ataupun aku di bawah. Jika Tuhan yang memiliki aku, maka hidupku akan senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Itulah yang menjadi langgasan bagi kita untuk bersyukur senantiasa. Karena apa? Karena Allah ada di dalam kita. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan karena dunia, tetapi bersyukur karena Allah yang memiliki jiwa raga kita, hidup mati kita, susah senangnya kita, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini. Selamat bersyukur atas Allah. Sehingga didasarkan itu, kita boleh bersyukacita untuk menjalani hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan menyertai kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang telah kami dengarkan hari ini. Firmanmu mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur karena engkau memiliki kami. Jika engkau memiliki kami, dan jika kami menjadi milikmu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak akan mampu menghancurkan hidup kami. Kami senantiasa dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dimenangkan, beroleh sukacita, beroleh kepuasan yang sempurna di dalam engkau. Oleh karena itu Tuhan, lindungilah kami melakukan aktivitas kami hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!